Selamat pagi, kembali dengan Bang Jago di Taipei, Taiwan. Hari ini rencananya Bang Jago akan naik bus dari Taipei menuju Ye Liu, yang berjarak 40 km di sebelah timur laut kota Taipei. Di Ye Liu terdapat formasi batuan yang sangat indah dan unik, bahkan katanya ada batu yang berbentuk seorang ratu. Menarik ya? Dari sana kita akan lanjut menyusui pantai, melewati kota Cilung, dan lanjut lagi hingga mencapai kota Chiuven. Chiuven sangat menarik karena adalah kota yang dibangun pada masa pemerintahan Jepang. Seperti apa videonya? Tonton hingga selesai. Selamat pagi, jadi hape ini kita menjalan-jalan keliling Taipei. Tapi bukan di Taipei-nya, di sekitaran Taipei. Jadi yang bagus itu ada namanya Ye Liu. Nah ini Geopark ya, yuk ikutin. Nah ini kita bareng keluarga, di bawah Kusi Roda. Kita lihat bahwa di Taiwan ini lumayan friendly buat pengguna Kusi Roda. Jadi disini ada tempat Kusi Roda ya, cuma tadi kita nggak pakai karena cepat-cepat. Padahal masih bisa naik dari sini nih. Nah ini kita turun, kita mengganti bus. Jadi ini bus shuttle langsung ke Abah Cinsan nih, jadi ke beberapa kota. Nanti kita turun tengah jalan, itu Ye Liu. Jadi ini udah ke beberapa kalinya ditipuin Google Map. Disini dibilang masih 38 menit ya. Kalau di Google Map katanya 3 menit lagi. Jadi akhirnya diapain ke jalur ini. Nah jadi itu ya, Google Map, public transport masih kurang bisa diandalkan disini. Nah ini ya 9.53, udah coming soon nih. Udah setengah jam kita disini. Coming soon. Tuh 9.53 ya, yuk kita naik. Ini semua penumpangnya tuh pun ya. Jadi ini kayak ujungnya nih. Tuh namanya kilung bus. Nah ini kita udah di bus, kita jalan. Bus langsung menuju Kawah Ye Liu, sehingga kami tidak perlu ganti bus di Cilung. Kebanyakan orang Taipei yang ingin menuju Ye Liu, biasanya ganti bus di Cilung. Memang bus langsung ini lebih jarang. Tapi bagusnya kalau kita naik, tidak perlu ganti bus, dan harganya relatif lebih terjangkau. Hanya sekitar 50 ribu rupiah. Satu jam 15 menit kemudian, akhirnya kami tiba di Ye Liu. Kita udah turun dari pesis. Ini ada Ocean World-nya juga. Mungkin pertunjukan kali. Nah tapi kita mau kesana ya, yang geoparknya. Ini kotanya, Ye Liu. Bagus juga ya, langsung tebing-tebing. Dan disana laut. Ini ada toko-toko juga. Setengahnya tutup ya, mungkin karena bukan hari liburan. Ini ya, geoparknya. Rame juga, padahal ini hari Senin. 120 quai. Atau 60 ribu lah. Jadi betul-betul ada, bahasa Vietnam, Indonesia, sama Thailand ya. Jadi kita udah masuk ke Ye Liu Geopark. Sekarang kita lagi naik ke platform pemandangan, saya bisa lihat lebih jauh. Yuk. Ini ya. Jadi ini betul-betul seperti labirin. Disebut geopark, karena ini betul-betul seperti apa ya, taman bumi yang natural gitu. Jadi natural nih, bukan dibikin pakai tangan. Dan bisa juga jalan ke sana, bisa lihat ya, udah banyak orang. Nah, tuh. Yang tak kenal di sini tuh, batu-batunya tadi, yang mushroom, ada yang bentuknya seperti Queen's Heart nih. Jadi kepala batu. Tapi kita mau ke ini dulu, lihatkan dalam pap. Jadi kata batu yang seperti apa ya, seperti lilin. Nah, ini kita lihat. Bagus ya. Jadi tempatnya unik. Ini betul-betul batu alami nih. Tuh. Nah, ini. Bisa kelihatan, sini semuanya bagus. Sekilas banget kayak padang pasir ya. Tapi ada juga bekas, sebuah apa yang sepertinya ini udah, apa, udah roboh. Asli yang mesti seperti itu. Nah, ini bagus ya, pandangannya. Bahkan ada yang kayak gini nih. Ini juga ada bekas aliran air ya. Tuh. Ini kita lanjut lagi ke sana. Itu batu kepala ratu ya. Udah pada ngantri di situ. Mau foto sama batu itu. Inilah formasi pebatuan Yehliu. itu batu Cleopatra-nya ya. Tapi mesti lihat dari sebelah sana. Yuk kita lihat. Nah, ini. Jadi itulah tadi kita foto-foto sama batu Cleopatra. Misalnya bukan Cleopatra sih, dibilangnya Queen's Head. Tapi yaudahlah. Nah, yaudah yuk. Kita ke sana, kita balik. Ini kita coba naik. Yuk. Ya, ini yang dibilang batu tahu nih. Tofu rog. Karena bentuknya kayak tahu. Ini di atas geopark-nya. Ini kayaknya kalau mau ke tower ya. Jadi kayaknya kita nggak usah lanjutin. Itu observatory-nya ya. Udah kelihatan. Ini kita sampai ke ujungnya. Nggak ada apa-apa. Tempat makan aja. Cuy saya lihat pemandangan. Inilah ujungnya. Dan ini samudah pasifik. Belum biasa. Dan di sebelah sana kita bisa lihat. Inilah pulau Taiwan. Dan itu adalah Yeliu ya. Kita ada di geopark-nya. Dan di sebelah sana. Kota besar. Nah, itu udah pasti Kilung atau Cilung. Jangan tunggu bacanya gimana. Yaudah, yuk kita balik. Ya, ini tulisannya no entry. Tadi pintunya aku buka tuh. Yaudah, nggak usah deh. Kita balik aja. Itu ya, tadi mesti kita turun di sana. Yang ada goa. Tapi ditutup. Saya nggak ditutup, cuma dibilang no entry. Oke, ini kita balik. Yuk. Nih, exit. Nah, di luar langsung ada toko. Sini, depan mata. Makanan oleh-oleh. Nah, inilah. Yeliu. Bagus ya. Dan itu ada kapal nelayan dengan lampu-lampunya. Bagus ya tempatnya. Nah, ini kita sambil makan mie. Ini kita tunggu bus di sini. Tuh, 7.96 menit lagi. Kita naikin ini. Ini bisa nih. Ini kita balik lagi ke Pak Cilung. Nah, itu tempat yang katanya ada pertinggalan Jepang. Tuh, 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 Tuh. Ini, jadi kita ada di Cilung. Tuh, ada tulisannya ya. Kilung. Atau Cilung. Nah, ini kita ambil bus lagi. Kita mau jalan lagi ke tempat yang ada bekas awal Jepang. Namanya Chiupen. Jadi, kita ini ada di Mawitim Plaza. Tuh, ya. Dan di belakangnya itu ada tulisannya Port of Kilung. Nah, itu kayak ada kapal militer. Ini juga tulisan Kilung ya. Nah, di atas juga Kilung. Jadi, naik taksi. Awalnya, kami berniat untuk naik bus. Tapi, menimbang waktu dan menimbang kami membawanya Neku, jadi lebih baik kita naik taksi. Saat naik taksi, sepi taksi menawarkan kami untuk menggunakan jasanya. Yakni jasa tour. Agar lebih murah. Sebenarnya kalau kita ke Cilung, dari Cilung itu sekitar 500 NTD. Tapi, kalau mau tour, jadi 1.300. Lagi mahal 300, tapi dibawa ke satu tempat lain. Satu tempat lain yang ditawarkan olehnya adalah suatu tambang. Tambang emas, katanya. Jadi, akhirnya setelah menimbang-nimbang, kita memilih untuk membayar 1.300. Tidak apa. Itu sekitar 700 ribu rupiah untuk pulang pergi dan berhenti-henti. Tambang emas ini terkenal dibangun oleh Jepang. Tapi, sudah ditinggalkan. Karena sudah tidak ada isinya lagi. Seperti apa tempatnya, coba kita lihat. Ini jadi pemberhentian pertama kita menuju Ciuvan. Nah, ini dulu pernah ada tambang emas nih. Nah, ini adalah pabriknya atau kantornya tuh. Tapi, sekarang sudah jadi seperti ini. Ini nama stopnya Suenantong. Jadi, mungkin itu nama tempat pabriknya. Nah, yang menarik adalah karena pernah ada tambang emas. Jadi, mungkin ada limbahnya. Dan limbahnya itu mengubah warna lautnya. Makanya disini katanya lautnya dua warna. Nah, ini kita lihat. Nah, ini ya. Kelihatan masih ada dua warnanya. Yang Bipu. Dari tadi orang Bipu. Nah, bagian sini yang ada agak coklat kekuningan ya. Nah, ini katanya bekas limbah. Dan ini sudah kayak abadi gitu. Karena sebenarnya sudah tidak ada tambang lagi. Nah, ini penjelasannya. Nah, ini aslinya langsung. Agak backlight ya. Kayak menarik juga. Nah, ini aslinya. Batu-batunya, kayak kuning Kita sudah di atas, kita mau coba tebangin doang dari sini Terima kasih telah menonton Kita masih di dekat ambang emas tadi, yang company-nya tadi kita shoot Nah ini langsung ada air terjun ya Di sini juga ada bekas-bekas kimia, atau bekas batu, atau bekas emas Intinya jadi warnanya apa? Anak kuningan Nah ini kita lihat Ini kita lanjut jalan lagi, kita ke Ciuven Kita melanjutkan perjalanan ke Ciuven dengan taksi yang sama Sebenarnya kalau dari Cilung, kita menyusui pantai hingga mencapai Ciuven Tapi karena kita mampir di tambang emas tadi Kita akhirnya melewati jalur khusus Yaitu jalur yang melewati pegunungan Jalurnya cukup indah Sekedar informasi, Ciuven ini kota yang bergaya Jepang Kenapa? Karena kota ini dibangun pada saat permintaan Jepang Yaitu ketika tambang emas itu dibangun Jadi sebenarnya orang-orang di Ciuven ini Dulunya adalah pekerja-pekerja tambang yang tadi kita kunjungi Namun, karena sekarang tambangnya sudah tidak beroperasi lagi Kota ini lebih menjadi seperti kota wisata Banyak orang datang ke sini untuk melihat Sisa-sisa bangunan Jepang yang ada di kota Ciuven Ternyata tempatnya cukup indah Kita sudah sampai di Ciuven Nah ini kita berkeliling-keliling Ini katanya daerah bekas Jepang ya Zaman kolonial Jepang Masih banyak yang terawat gedung-gedungnya Jadi kita mau lihat Yuk Kita lihat sekilas pemandangannya mampu masih terang Wow Bagus banget ya Di Ciuven, tempat wisata yang paling terkenal adalah Ciuven Old Street Tempat ini adalah potokan kuno yang sudah ada sejak jaman Jepang Sehingga di kanan-kiri jalannya terdapat bangunan-bangunan dari jaman Jepang Saat ini bangunan itu berfungsi sebagai toko yang menjual makanan Kota Ciuven sendiri menurutku sangat unik Karena di puncaknya terdapat area pemakaman Langsung hadap laut yang ada di timur laut Yakni arah tambak emas tadi Dan juga ke arah barat laut, ke arah cilung Lokasi pemakaman yang berada di puncak gunung Yang berada di atas dari kota Menurutku menyimbolkan bahwa masyarakat Ciuven sangat menghormati leluhurnya Kota Ciuven sendiri Terdiri dari bangunan-bangunan yang dibangun di lereng gunung Sehingga sangat indah apabila dilihat dengan drone Terdiri dari bangunan yang dibangun di lereng gunung Terdiri dari bangunan yang dibangun di lereng gunung Di sini kita bisa lihat gunungnya itu berlapis-lapis Nah itulah Jadi itulah pemandangan Ciuven dari udara Bagus ya Nah kita udah turunin drone-nya Karena ini udah matahari mulai atau benam Nah kalau matahari mulai atau benam Di Taiwan itu aturannya nggak boleh Kita bagikan depan lagi Nah ini di belakang ada yang menarik Bisa kita lihat tulisannya apa Jakarta Nah itu tuh Itu ya tulisannya ya Ciuven Jakarta 3835 kg Jadi betul-betul banyakan dari Asia Tenggara Amerika Jepang Sama Korea Nah itu Yaudah yuk kita jalan-jalan ke Old Street-nya Ini 7-11 Nah sampingnya inilah Old Street-nya Ayo kita masuk ke dalam Ada soalnya kayak bekas relvata Jadi ini kita udah sampai di Old Street-nya ya Ayo kita lihat depan Ini ya bagus ya Ini katanya gaya Jepang Bangunan-bangunannya masih dari jaman kolonial Jepang Itu 100 tahun yang lalu Nah ini jadi Dibilang Old Street buat ini yang tua Nah ini nih Ini nih Uh Misty Ice Cream Kayaknya anak banget nih Wangi lagi Tuh Ice Cream Tapi mungkin gak usah ice cream kali ya Kita cobain krim party aja kayaknya anak nih Boleh juga 30 ribu tapi Ya boleh lah ya Ini ya 60 kuai Berarti 30 ribu Nah kita dahuluin karena cobi satu doang Baunya sih anak banget nih Ini kita cobain Susnya dingin Mantep Ini mantep banget ini Jadi waktunya hangat Susnya dingin Dan manisnya pas Habis beli lah waktu ini Nah ini gaya-gayanya betulan Wah mantep Bagus ini betul-betul Kesannya kayak udah di mall gitu ya Tapi gak ini jalanan aja Liat tuh bangunan-bangunan rumah tuh Ini udah mulai gelap Lampu yang dinyalain Lebih bagus jadi Nah ini kayaknya kita sampai Di ujung Jalan Di sini Pemandangan-pemandangan Sini masih panjangnya Kesana Lebih bisa kelihatin Nah inilah Pandangannya Nah ini ya Oke Kita gak lanjut Karena kesana ini Masih panjang Masih jauh Jadi kita Coba balik lagi Tapi karena ada iklan ini Kita cobain deh 50 meter doang Yuk Nah ini kayaknya Tuh mas panjang ya Ini juga ada tempat ibadah Nah Itulah Inilah Untuk melihat Dari Ciuvan Salah satu spot Paling bagus katanya Tadi kita dari sana tuh Tuh Yaudah kita balik Karena kita udah jadwalnya pulang Yuk Ini bagus banget Ini juga Masih ada jalan-jalan kecil lagi Sebenernya Kita masuk yang ke bawah Tuh Nih Mobil pun juga bisa masuk Tadi ya Ada antri juga di belakang Jadi inilah Ciuvan Yaudah Yuk kita balik Ikuti terus Bang Jago Karena besok Kita akan mengunjungi Ilan Kota Pemandian Air Panas Sampai jumpa Kota Pemandian Air Panas